Wah semangatnya, meski para penabuh masih imut, instrumen dari gender yang biasa digunakan mengiringi pemintasan wayang kulit dan upacara keagamaan Hindu ini terdengar merdu di telinga. Lihat saja tuh, sampai ada yang manggut-manggut dan geleng-geleng kepala mengikuti tepukan hitungan dari pelatih di sanggar. Padahal alat musik yang satu ini terbilang sulit untuk dimainkan. Ini karena perlu keahlian khusus, di mana jari digunakan untuk menjepit tabuh kayu untuk memukul, sementara sebagian telapak tangan sering digunakan menghentikan getaran bilah dari gender. Namun karena senang, semua kesulitan ini bisa dengan mudah dilakukan. Kalau ada liburan ini ada penambahan jadwal di sana, biasanya kita seminggu latihannya dua kali, semenjak liburan sekolah ini selama sebulan, seminggu kita tambahin empat kali. Awalnya kamu ikut ini gimana? Malu-malu. Masih tempohnya cepat. Semoga biar bisa ngasih tahu bapak-bapak yang ingin melakukan. Tapi ini bagus untuk nyisih liburan ya? Supaya ada yang melanjutkan tradisi Bali. Lebih enak mana? Lebih enak? Liburan, jadwal, apa latihnya di sana? Latihan. Gender sebuah alat musik tradisional Bali yang memiliki sepuluh selindru suara. Selain melestarikan warisan budaya, mengisi liburan dengan kegiatan positif semacam ini dinilai dapat menumbuhkan kemampuan anak bersosialisasi dengan lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainyus melaporkan.